Setelah insiden serangan alien, para pahlawan hingga sekarang masih belum menemukan ancaman yang berbahaya Hanya ada monster-monster kecil saja yang mengaguh kehidupan manusia Salah satunya adalah monster reptil Monster itu memiliki lidah panjang dan memiliki jiwa seperti kakeoid Seorang pelawan tingkat S bernama King secara kebetulan juga sedang berada di tempat kejadian perkara Dia hanya berdiri dengan tatapan mata yang mengerikan dan auranya sampai membuat monster tersebut ketakutan Setelah itu, King melanjutkan perjalanannya menuju ke toko game Di sana, dia membeli semacam game loli berjudul Doki Doki Sister Lalu hanya selang beberapa menit, muncul lagi monster yang menyerupai robot Bukan menyerupai sih, memang robot King ditantang duel oleh robot tersebut Namun, sebelum mulai pertarungan, King meminta izin ke toilet Si robot setuju dan menunggunya selama 10 menit Jika King tidak kembali dalam 10 menit, maka si robot akan membunuh orang-orang yang berada di daerah sekitar Ketika King berada di dalam toilet, dia berusaha menahan rasa takut Di sini terungkap bahwa ternyata King adalah manusia biasa Dia tidak memiliki kekuatan seperti rumor yang tersebar Dulunya, dia sempat dihadang oleh monster Lalu, seseorang mengalahkan monster tersebut ketika dia menutup mata Kejadian ini menimbulkan kesalahpahaman Pihak asosiasi pahlawan mengira bahwa King memiliki kekuatan yang luar biasa Lalu, pihak asosiasi melantiknya sebagai pahlawan tingkat S King yang sebenarnya adalah manusia penakut biasa Namun entah mengapa, selalu terjadi kebetulan yang menimbulkan kesalahpahaman Dia pun akhirnya melarikan diri dari pertarungan melawan robot Sementara King melarikan diri, Saitama dan Genos lah yang akan menghadapi si robot Saitama menawarkan bantuan, namun Genos berniat untuk menghadapi si robot sendirian Pertempuran ini sepenuhnya diserahkan kepada Genos Akhirnya, Saitama pun meninggalkan medan pertempuran Ternyata, Saitama menuju ke rumah King Sesampainya di sana, dia melihat King yang sedang bermain game Doki Doki Sister Saitama bertanya kenapa King melarikan diri dari medan pertempuran dan malah bermain game Padahal, dia adalah pahlawan tingkat S, peringkat 7 Belum sempat dijawab, tiba-tiba saja muncul monster gagak raksasa yang menyerang mereka Saitama menahan monster tersebut dengan menggunakan satu tangan Sementara King sangat ketakutan hingga mengompol Lalu dalam sekejap, Saitama pun menghajar monster tersebut Seperti biasa, musuh-musuh Saitama langsung lenyap terkena satu pukulan Setelah itu, King secara jujur menceritakan semuanya kepada Saitama Dia mengatakan bahwa selama ini dia berpura-pura sebagai pahlawan Dia juga mengakui bahwa dia sudah memanfaatkan kesalahpahaman Dia pikir menjadi pahlawan adalah sesuatu yang menyenangkan Namun pada kenyataannya, seorang pahlawan memiliki tanggung jawab yang besar Dia tidak tahan dengan situasinya Berkali-kali dia berpikir untuk berhenti dari asosiasi Namun entah mengapa selalu ada sesuatu yang menghalangi Pertemuannya dengan Saitama juga mengingatkan dengan masa lalu Ternyata, yang selama ini menyelamatkannya dari serangan monster adalah Saitama Dia pun menangis melihat sosok pahlawan yang kini ada di hadapannya Dia pun meminta maaf karena secara tidak langsung Dia sudah mengambil penghargaan yang seharusnya diberikan kepada Saitama Namun, Saitama tidak peduli dengan semua itu Dia menjadi pahlawan karena hobi Dia tidak mengincar peringkat atau penghargaan dari orang lain Dia juga tidak berniat untuk membocorkan semua rahasia King Benar-benar seorang pahlawan yang tulus Setelah kejadian tersebut, King menjadi semakin menghormati Saitama Mereka pun kini berteman baik dan sering bermain game bersama-sama Di sisi lain, asosiasi pahlawan sedang membahas ramalan Yang mengatakan bahwa akan ada bencana besar Mereka pun terpaksa mengumpulkan para kriminal untuk diajak bekerja sama Karena total jumlah pahlawan diperkirakan tidak akan mampu menghadapi ancaman yang akan datang Di antara para kriminal, terdapat seseorang yang bernama Garo Dia adalah murid terkuat dari Silver Fang atau Bang Jago Dulunya, ketika dia masih menjalani latihan Tiba-tiba dia mengamuk dan menghajar semua murid seperguruannya Setelah itu, Bang Jago mengusirnya dari perguruan Kini, Bang Jago hanya memiliki satu murid yang tersisa Dia bernama Charanko Kemudian secara mengejutkan, Garo menghajar semua orang yang ada di sekitarnya Dia juga berhasil mengalahkan tiga orang pahlawan tingkat A yang saat itu sedang berjaga Secara terang-terangan, Garo mengatakan bahwa dia berpihak kepada monster Meskipun dia manusia, namun dia sangat ingin memburu manusia lain Terutama para pahlawan Tubuhnya memang manusia, tapi jiwanya sudah seperti monster Dia sengaja mengacau di tempat tersebut untuk menyatakan deklarasi perang Setelah urusannya selesai, dia pun pergi meninggalkan asosiasi Di sisi lain, seorang pahlawan tingkat B, peringkat 1, bernama Fubuki Tiba-tiba penasaran dengan Saitama dan ingin mencarinya Dia merupakan adik dari Tatsumaki, pahlawan tingkat S, peringkat 2 Karena mereka bersaudara, jadi mereka memiliki kekuatan yang sama Mereka sama-sama seorang esper, atau seseorang yang mempunyai kekuatan psychic Hanya saja, Tatsumaki jauh lebih kuat dibandingkan Fubuki Sementara Sonic, si ninja yang otongnya hampir meledak Ternyata juga masih penasaran dengan Saitama Secara bersamaan, mereka berdua menuju ke tempat tinggal Saitama Sonic sampai lebih dulu di tempat Saitama Dia pun dihadang oleh Genos Lalu, mereka berdua memulai pertarungan 20 menit kemudian, Fubuki akhirnya sampai di tempat Saitama Ternyata, tujuannya adalah meminta Saitama untuk bergabung ke dalam fraksinya Beberapa pahlawan memang membuat fraksi untuk kepentingan pribadi Tujuannya, supaya mereka bisa naik peringkat dengan mudah Sesama pahlawan akan saling menjatuhkan demi kepentingan pribadi Sama seperti yang dilakukan Tanktop Tiger setelah kota Z tertimpa meteor Tentu saja, Saitama pasti menolak Sejak awal, dia memang tidak peduli dengan peringkat Mungkin bisa dibilang, Saitama adalah satu-satunya pahlawan yang tulus Fubuki pun marah Dan dia mengerahkan kekuatan psychicnya untuk menyerang Saitama Tentunya, Saitama bisa dengan mudah menghindarinya Kemudian, Saitama mendekat dan mengatakan Jangan remehkan pahlawan, brengsek Lalu di tengah-tengah pertarungan mereka Tiba-tiba terjadi ledakan yang berasal dari pertarungan Genos melawan Sonic Ledakan tersebut membuat Fubuki berhenti menyerang Saitama Malah justru yang sebenarnya, Saitama sudah melindungi Fubuki dari ledakan tersebut Sementara Genos dan Sonic masih melanjutkan pertarungannya Mereka bertarung dengan cukup seimbang Lalu, Saitama memutuskan untuk menghentikan pertikaian mereka Namun, Sonic si ninja otong masih ingin menyerang Saitama Saitama pun menjadi cukup jengkel, lalu dia melompat dengan kecepatan yang sangat tinggi Sonic pun langsung terhempas hanya dengan angin dari lompatan Saitama Setelah itu, pertikaian mereka semua pun berakhir Fubuki yang tadinya mengicar Saitama, kini dia justru mengaguminya Dia juga sangat terkejut mengetahui bahwa Genos yang notabene kelas S adalah murid Saitama Apalagi, tiba-tiba saja King datang berkunjung ke tempat Saitama Hal ini membuat Fubuki semakin terkejut Karena Saitama yang kelas B saja bisa sangat akrab dengan orang-orang yang kuat Dia masih tidak mengetahui bahwa King hanyalah orang biasa Suatu ketika, Bang Jago mengusir Caranko dari dojonya Dengan alasan bahwa dia tidak berbakat Caranko tidak mengerti kenapa Bang Jago tiba-tiba melakukan itu Dia pun berkunjung ke tempat Saitama dan menceritakan semuanya Kemudian, Genos menjelaskan soal insiden yang baru-baru ini terjadi Dia mengatakan bahwa Garu sekarang ini sudah ditetapkan sebagai monster Dan Bang Jago merasa bertanggung jawab dan mengajukan diri untuk menangkapnya Jadi, kemungkinan besar alasan Bang mengusir Caranko adalah untuk melindunginya Agar supaya dia tidak diincar oleh Garu Malam harinya, ketika Caranko dalam perjalanan pulang Di tengah-tengah jalan, dia melihat Garu yang sedang menghadang Momen Rider Salah satu pahlawan tingkat C Kemudian, datang juga pahlawan tingkat S, Tank Top Master Dia pun langsung mengajar Garu tanpa ampun Tibalah pertarungan antara Garu melawan Tank Top Master Awalnya, Tank Top Master cukup bisa menghajar Garu Lalu, Garu pun mengeluarkan teknik yang dipelajarinya dari Bang Jago Yaitu adalah, bela diri aliran air atau Mizuno Kokyu Dengan jurus tersebut, Garu pun berhasil mengalahkan Tank Top Master beserta anak buahnya Dan dia juga menghajar Momen Rider meskipun dia adalah pahlawan yang lemah Tidak tahan dengan semua ini, Caranko mencoba bergabung dalam pertempuran Namun, dalam sekejap, dia berhasil dikalahkan Keesokan harinya, Saitama menjenguk para korban Garu di rumah sakit Di sana, dia bertemu dengan Momen Rider, Tank Top Master, dan juga Caranko Saitama mendapatkan sedikit informasi tentang Garu Tank Top Master menceritakan bahwa Garu adalah seorang ahli bela diri yang sangat kuat Biasanya, para pahlawan memiliki teknik khusus untuk membunuh monster Namun, berbeda dengan Garu Dia justru memiliki teknik mematikan untuk manusia Mendengar cerita tersebut, Saitama menjadi sangat tertarik dengan bela diri Tiba-tiba, dia ingin bertarung melawan orang yang ahli dalam bela diri Dia masih berharap untuk bisa merasakan pertarungan yang seru Karena selama ini, dia selalu saja menang dengan satu pukulan Saitama pun mendatangi Caranko Lalu, Caranko memberikan tiket turnamen bela diri kepadanya Seketika itu juga, Saitama langsung tertarik untuk mengikuti turnamen Selain mencari pertarungan yang seru, dia juga mengharapkan hadiah senilai 3 juta yen Dan satu hal lagi, dia juga berpikir bahwa kemungkinan dia bisa bertemu dengan Garu dalam turnamen tersebut Dia pun membeli rambut palsu untuk menyamar sebagai Caranko dalam turnamen bela diri Di sisi lain, asosiasi monster mulai menjalankan rencana mereka untuk menguasai dunia Mereka semua bergerak atas perintah raja monster bernama Orochi Mereka mulai mengirim banyak pasukan yang disebarkan di berbagai tempat Tentunya, hal ini membuat asosiasi pahlawan menjadi panik Mereka pun mengerahkan semua pahlawan dari kelas C sampai kelas S untuk mengatasi bencana ini Jadi, sekarang ini terdapat 3 konflik yang terjadi secara bersamaan Pertama, Garu yang mengincar para pahlawan Kedua, asosiasi monster yang mulai bergerak Ketiga, Saitama yang sedang mengikuti turnamen bela diri Turnamen ini diikuti oleh berbagai macam Dojo dengan aliran bela diri yang berbeda-beda Selain petarung dari Dojo, ada juga beberapa pahlawan kelas A yang ikut serta Salah satunya adalah Inazumax Ada 2 orang yang sangat diunggulkan dalam turnamen ini Mereka adalah Bakuzan dan Suiryu Pertandingan pertama, Saitama melawan Zakos Dengan sekali tampar, Saitama berhasil memenangkan pertandingan pertamanya Pertandingan kedua, Suiryu melawan Inazumax Di luar dugaan, Inazumax, si pahlawan tingkat A Kalah bertanding melawan Suiryu hanya dengan sekali tendang Selanjutnya, Saitama melawan Bakuzan Seperti biasa, One Punch Singkat cerita, Saitama berhasil memasuki babak final Dalam pertandingan terakhir ini, Saitama akan menghadapi Suiryu Suiryu menyerang lebih dulu Bahkan, serangannya berhasil menghempaskan Saitama Saitama bertarung sambil menjaga rambut palsunya agar tidak lepas Jika rambut palsunya lepas, maka identitas aslinya akan ketahuan Jadi, dia tidak khawatir dengan serangan Suiryu Akan tetapi, dia khawatir dengan angin yang menghempaskan rambutnya Suiryu pun mengakui kecepatan Saitama Dia menjadi sedikit tertarik dengannya Dia pun bertanya apa kegiatan Saitama sehari-hari Saitama menjawab bahwa sehari-harinya dia bertarung dengan monster sebagai seorang pahlawan Mendengar jawaban tersebut, Suiryu menjadi sedikit kecewa Ternyata, dia adalah seseorang yang membenci para pahlawan Menurutnya, para pahlawan adalah orang-orang munafik Mereka hanyalah orang-orang yang ingin mencari uang dan ketenaran dengan dalih membela keadilan Sebenarnya, Suiryu tidak sepenuhnya salah Orang-orang seperti Tanktop Tiger atau Fubuki Sangat pas dengan apa yang dipikirkan Suiryu Sayangnya, dia menganggap semua pahlawan adalah orang-orang munafik Dia tidak tahu bahwa di antara pahlawan ada banyak yang tulus melindungi masyarakat Contohnya seperti Saitama, Genos, atau Momen Rider Tentu saja, mendengar pernyataan Suiryu, Saitama menjadi marah Dia pun sengaja menerima tendangan Suiryu hingga membuat rambut palsunya lepas Kemudian, Saitama mengeluarkan pukulan gertakan yang membuat pakaian Suiryu berantakan Pertandingan pun dinyatakan selesai Saitama didiskualifikasi karena dia terbukti menyamar sebagai caranku Suiryu dinyatakan sebagai pemenang turnamen Namun, dia masih tidak terima dengan semua ini Dia pun menyerang Saitama dengan seluruh kekuatannya Namun tetap saja tidak mempan Kemudian, tanpa sengaja, Suiryu terkena serangan pinggul hingga terlempar keluar arena Pada akhirnya, Saitama pun meninggalkan arena Dan Suiryu resmi dinyatakan sebagai pemenang Sementara itu, terjadi kerusuhan di berbagai sudut kota Di kota S, muncul monster kelabang raksasa Seorang pelawan tingkat S, Metal Bat, mencoba melawannya Namun sayangnya, serangannya tidak berpengaruh sama sekali Metal Bat pun dihajar habis-habisan Dan sialnya lagi, Garo juga muncul di TKP Tujuannya adalah memburu Metal Bat yang kebetulan berada di dekat situ Metal Bat terpaksa membiarkan monster kelabang dan harus menghadapi Garo Mereka pun bertarung cukup sengit Metal Bat sempat terkena serangan yang membuatnya terluka parah Kemudian, di saat Garo berpikir sudah menang Metal Bat ternyata masih bisa berdiri dan mencoba menyerang balik Namun, tiba-tiba saja serangannya dihentikan oleh adiknya yang bernama Zenko Zenko berusaha mengetikan pertikaian Garo dan kakaknya Dan, di luar dugaan, Garo menurut begitu saja Dia tidak berniat menyakiti Zenko sama sekali Meskipun dia ditandai sebagai monster Namun ternyata, masih ada kebaikan di dalam dirinya Dia pun meninggalkan medan pertempuran Sementara Metal Bat kehilangan kesadaran setelah pertarungan tersebut Sementara itu, Metal Knight akhirnya tiba di medan pertempuran Untuk melawan monster kelabang Dia adalah pahlawan yang mengandalkan teknologi robot dengan kendali jarak jauh Dia ini bisa dibilang Tony Starknya One Punch Man Sayangnya, ketika Metal Knight baru saja tiba Para monster segera meninggalkan medan pertempuran Bukan karena takut, tapi karena tugas mereka sudah selesai Tujuan mereka saat ini adalah menculik anak dari petinggi asosiasi Di kota lain, para pahlawan sedang berhadapan dengan berbagai macam monster Genos sedang berhadapan dengan monster kecoa Fubuki berhadapan dengan monster prinses Drive Knight sedang membasmi monster-monster tidak berbentuk Pig God sedang berhadapan dengan monster medusa Tatsumaki berhasil mengalahkan monster gurita raksasa Sementara di arena turnamen, datang monster kuat bernama Goketsu Dulunya, dia adalah manusia Dia pernah bertarung dengan monster dan dia kalah Lalu, dia dibawa ke markas asosiasi monster Di sana, dia diberi tawaran untuk bekerjasama Dia pun setuju, lalu dia diminta untuk memakan sel monster Dari situlah, Goketsu yang dulunya manusia Kini berubah menjadi monster Sekarang ini, Goketsu ditugaskan untuk merekrut manusia sebanyak-banyaknya Dia mendatangi arena dan memberikan sel monster kepada semua peserta Beberapa orang bersedia memakan benda tersebut Bagi yang menolak akan dibunuh Namun di luar dugaan, Suiryu menolak untuk menjadi monster Dia pun memberanikan diri untuk bertarung dengan beberapa monster yang ada di hadapannya Dia cukup bisa bertahan Namun, kekuatannya masih belum bisa menandingi Bakuzan yang sudah menjadi monster Dia pun dihajar habis-habisan dan hampir mati Lalu, di tengah-tengah keputus asaan Datanglah seorang pahlawan botak Tak lain dan tak bukan, Saitama Corbusier Seperti biasa, pertarungan selesai dalam satu pukulan Dan selain menghajar Bakuzan Saitama juga menghajar Goketsu dan membawa kepalanya di hadapan Suiryu Kejadian tersebut membuat Suiryu tersadar bahwa memang ada pahlawan yang tulus Dia menjadi sangat menghormati Saitama Dan sama seperti Genos, dia meminta untuk menjadi murid Saitama Saitama pun menjawab Tidak! 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 Suiryu pun ditolak mentah-mentah Setelah itu, Saitama berkeliling kota untuk mencari para monster Lalu, tiba-tiba saja, dia kembali merasakan perasaan hampa Seperti yang sudah biasa terjadi Dia pikir dengan bertarung melawan ahli bela diri Dia bisa mendapatkan kepuasan Namun, ternyata tidak Karena baik melawan monster ataupun ahli bela diri Tetap saja dia bisa menang dengan mudah Jauh di dalam lubuk hatinya, dia sangat ingin merasakan kepuasan atau keseruan dalam pertarungan Namun, dia tidak bisa merasakannya karena dia sudah terlalu kuat Dia sudah berada di puncak, sehingga dia sudah tidak bisa berkembang lagi Kemudian, di tengah-tengah perjalanannya, dia bertemu dengan King Saitama pun menceritakan keluh kesahnya kepada King Dan ini adalah pertama kalinya dia curhat kepada orang lain Bahkan, dia tidak pernah curhat kepada Genos Walaupun mereka sudah lama bersama Entah kenapa, King bisa menjadi lebih akrab dibanding Genos Kemudian, King mencoba memberikan nasihat kepada Saitama Dia mengatakan bahwa mencari kepuasan dalam pertarungan adalah mindset yang salah Dan menganggap diri sendiri sudah mencapai puncak juga merupakan mindset yang salah Masih ada banyak hal yang bisa dilakukan Saitama selain hanya bertarung Salah satunya adalah menjadi pahlawan sejati Menurut King, Saitama saat ini bukanlah seorang pahlawan sejati Karena motivasinya hanyalah bertarung demi kepuasan Mungkin, selama ini Saitama hanya terlihat sebagai pahlawan yang tulus Karena dia tidak peduli dengan peringkat, jabatan, atau apapun itu Sedangkan seorang pahlawan sejati adalah orang yang memiliki rasa keadilan Dan kemauan untuk berkorban demi orang lain Dan Saitama masih belum memiliki semua itu Mendengar nasihat dari King, Saitama pun sedikit mendapat pencerahan Mulai dari sekarang, dia akan mencoba merubah mindset Yang awalnya bertarung demi kepuasan, menjadi bertarung demi melindungi Lalu secara kebetulan, Garo melihat King dan Saitama yang berada di depannya Dia dalam keadaan terluka parah Karena sebelumnya, dia sempat bertarung melawan Warsdogman dan dia kalah Meski begitu, dia tidak bisa menahan hasratnya untuk menyerang King Dia pun nekat menyerang Lalu, dia ditendang begitu saja oleh Saitama Keesokan harinya, setelah Garo tersadar dari pingsannya Dia pun memutuskan untuk bersirahat untuk memulihkan luka-lukanya Tak lama kemudian, datang delapan orang pahlawan yang mengepung tempat persembunyianya Delapan orang tersebut terdiri dari empat tingkat A dan empat tingkat B Garo pun dikeroyok oleh mereka Dengan kondisi terluka, dia pun nekat melawan delapan orang Dia cukup kesulitan melawan mereka semua Namun, sekali lagi, Garo adalah murid terkuat Bang Jago Diluar dugaan, dia masih bisa mengalahkan delapan orang pahlawan Tak lama kemudian, Genos tiba di medan pertempuran Tentunya, Garo merasa kelelahan setelah bertarung melawan delapan orang Ditambah lagi, dia bertarung dalam kondisi terluka Genos pun nyaris mengalahkannya Namun, di saat-saat terakhir Tiba-tiba, Bang Jago bersama dengan kakaknya yang bernama Bom Datang ke lokasi dan menghajar Garo Bang Jago meminta agar Garo diserahkan kepadanya Dia pun menghajar Garo tanpa menahan kekuatannya Kemudian, di tengah-tengah pertarungan tersebut Tiba-tiba, muncul sekelompok monster Lalu, Garo pun diselamatkan oleh monster burung Ternyata, asosiasi monster bersimpati dengan Garo Karena mereka memiliki tujuan yang sama Yaitu, mengincar para pahlawan Selain monster burung, monster kelabang raksasa juga bergabung ke medan pertempuran Mengetahui hal ini, Bang Jago, Genos, dan juga Bom Menyatukan kekuatan mereka untuk menyerang monster kelabang Diluar dugaan, serangan kombinasi mereka masih belum bisa mengalahkan monster kelabang Serangan mereka hanya bisa menghancurkan kulitnya saja Tak lama kemudian, King juga datang ke lokasi Dia menggunakan alat pengeras suara dan memancing monster kelabang ke arahnya Monster itu pun terpancing dan menuju ke arah King Lalu, Saitama menghajarnya dengan sekali pukulan Monster kelabang raksasa kini berhasil dikalahkan sepenuhnya Sedangkan Garo dibawa ke markas asosiasi monster One Punch Man Season 2 selesai sampai disini Karena total episode-nya hanya ada 12 Bagi yang penasaran, silahkan baca manginya sendiri Atau tungguin aja season 3-nya Sekian, terima kasih